PAPA GABOR Baru-baru ini, nama Papa Gabor tengah menjadi perbincangan warganet. Pasalnya, pria yang akrab dengan panggilan Papa Gabor itu dinyatakan meninggal dunia. Hal ini terlihat dalam postingan di Instastory salah satu anaknya yaitu Demegabor. Dalam Instastory tersebut, Demegabor menyatakan bahwa Papa Gabor meninggal dunia di Hungaria pada hari Kamis, 16 Maret 2023 di Hungaria. Demegabor menyatakan bahwa Papa Gabor meninggal dunia pada usia 74 tahun. Kemudian, dalam Instastory tersebut, Demegabor menuliskan agar memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh Papa Gabor. Sebagai informasi tambahan, Papa Gabor merupakan ayah anda dari Almar Humah dan Delinyi Laura. Lantas, siapakah sosok Papa Gabor atau Gabor Delinyi ini sebenarnya? Pria yang dikenal dengan nama Papa Gabor ini memiliki nama Asri Gabor Delinyi. Menurut informasi yang beredar, Gabor Delinyi lahir pada tanggal 9 Mei 1948 silam. Diketahui bahwa Gabor Delinyi merupakan ayah kandung dari Delinyi Laura yang memiliki keturunan Hungaria. Papa Gabor telah menyandang status sebagai suami dari seorang perempuan Indonesia bernama Amelia Delinyi. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai dengan 5 orang anak. Adapun mereka adalah Demegabor, Greta Iren, Delinyi Laura, Janos, dan Petra. Biodata Papa Gabor nama lengkap Gabor Delinyi. Nama panggung Papa Gabor. Tanggal lahir 9 Mei 1948. Agama Nasrani. Keturunan Hungaria. Istri Amelia Delinyi. Anak Demegabor, Greta Iren, Delinyi Laura, Janos, Petra. Itulah profil dan biodata Papa Gabor atau Gabor Delinyi, ayah Delinyi Laura yang baru saja meninggal dunia.